Kalo kita ngomongin sistem pembelajaran lah ya, sistem pembelajaran, apalagi sekarang online kan, sistem pembelajaran online di UTM ini gimana? Kayak biasa kah? Lu gimana ya? Belajar biasa gitu lu? Kalo gue sih ga belajar, banyak tidur gitu ya? Ya gimana, gue kuliah online kan, ya sebenernya kalo belajar emang dosennya pasti ngajarin juga, maksudnya emang ga cuma gara-gara online, dosennya cuma ngasih PPT, dosennya cuma ngasih tugas yang asal-asalan, tetep ada kelas, tapi emang ya interbaik sih offline Interbaik kalo belum, karena pas online kadang suka ke distrik karena apa gitu ya? Iya, online berat, tergantung lah kalo menurut gue berat sih online Kayaknya emang karena kita malas aja sih bisa jadi Online emang terasa emang dia enak di awalnya aja sih dia Kayak wah lumayan kita bisa ngerjain apa-apa gitu sambil ini Tapi ya, preference sih Preference jatuhnya sih kalo aku sendiri Tapi kuliah online gitu-gitu doang ya? Kita cuma satu semester gila, ngerasain kuliah offline Iya, cuma offline satu semester Satu setengah? Emang hampir setengah? Gak hampir setengah, hampir setengah lo kemarin Hampir kan, tapi gak hampir setengah kan Eh, kita cuma sebulan Iya Satu setengah lo, kita nyampe Kita nyampe, kita nyampe sini itu Februari tengah Maret 18 Oh iya bener, Maret 18 Cuman satu semester, lebih dikit ya dong Lebih dikit Cuman satu bulan Emang offline tuh yang paling enak Eh, ke kantin juga kan Kantin Jalan-jalan Sate kepiting Apalagi UTM itu luas Luas banget Entah dua kali setengah, eh dua setengah atau tiga kali UI gitu Seribu tiga ratus hektare kan lah Iya segitu kan Luas deh pukulnya Jadi banyak tempat yang bisa kalian jelajahi disini Walaupun gak menarik-menarik banget sih jujur sempat biasa Pohon doang sih Hutan Hutan Bener-bener Hutan di dalam kampus Iya maksudnya Asram ada monyet Padang dia nih depan-depan kamar gue gini-gini Kuliah online gitu doang ya Belajar kelas online Standar lah Kita bakal membahas kayak kuliah offline-nya Kuliah offline kayak gimana ya Kadang lu males tapi seru gitu Seru Lu harus bangun pagi Jalan kaki ke depan nunggu bis gitu Iya Itu kayak Di UTM Di UTM tuh kan kita bakal tinggal di asrama tuh Di asrama tuh College, namanya college College Buat satu semester pertama kan Satu semester pertama Itu biasa semua mahasiswa baru Dianjurin ambil college dulu Nanti kalo misalnya mau ambil apartemen atau apa-apa Boleh Tapi semester selanjutnya Iya semester selanjutnya Semester satu college dulu Itu nanti ada fasilitas bus Akhirnya itu gratis Bus kampus Iya Itu kelilingin kampus tuh Dari jam jam 6 Kalo Kalo di Indonesia nya jam 6 Kalo di sini jam 7 Kalo di sini jam 7 Karena perbedaan satu jam kan Dari jam 7 pagi Sampai jam 11 malam itu ada Ada Terus bisnya Tapi bisnya ada jurusan-jurusan Ada rute-rute nya sendiri Ada rute-rute nya sendiri Ada rute-rute nya sendiri kan Tergantung fakultas luar Tergantung fakultas nya apa Jadi kalo misalnya Fakultas nya dimana Misalnya perlu ngadu 2 bus Ngadu 2 bus Ya itu kalian pinter-pinter kan Pokoknya buat kalian yang udah masuk kuliah offline Pokoknya lagi nunggu bis Pokoknya jangan ngobrol Jangan ngobrol Jangan ngobrol Ntar kalian langsung ditinggal Langsung ditinggal Karena beberapa supir tuh ada yang galap Abang bisnya kadang kesel gitu Gue lagi ngobrol deh Nunggu bis kan Maksudnya gimana canggung buat gini-gini doang kan Pasti gue ngobrol doang sama temen sebelah gue Ada bis dateng Bukain pintu Gue pengen naik dia cabut Belum naik Awak jangan ngobrol Sama gue juga Gue pikir kan Base SKT pasti lewat KTR kan Ini kaget 2 kali lewat Gimana gue masuk kelas pagi Ini padahal gue jam berapa itu Jam setengah 7 Eh jam 6.15 Eh enggak Jam 7.15 Kok 6.15 Pas jam 8 Baru ngajak gue berangsa 7.45 Itu pak Tapi kita dapet kan kelasnya Kadang dapet 7.15 itu Malah Sama kadang tuh Waktu bisnya itu Kagak tepat Kita udah nunggu-nunggu lama nih Udah lama-lama Nunggu Ah udah naik krep Pas dapet Grabnya dateng bisnya dateng Iya Soalnya bisnya itu Kan ada roti-rotanya sendiri Emang harus dateng pagi Berhentinya beda-beda Kalo misalnya kalian kelas pagi ya Cepet-cepetan Soalnya bus pagi itu Rame kan Rame kacau Rame kacau Ini kagak Iya Di apa sih namanya tuh Baah stop ya Ini dibahas stop Kalau nggak di Fakulti Dia nanti Jualan roti baru ada 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 celengan gitu Kita masukinnya Eh itu Lu ngerti pas gue ambil doang Pas gue masukin lu Kagak ngeliat Kejujuran Ada makanan Ada celengan Jadi lu ambil lu Bayar Gue dateng Ada dia Sarapan Sarapan apa nih? Roti Ini punya Biar Nanti ayo pas balik Bisa gitu Ya kan Tapi ada kan Masih ada pas gua pulang Masih ada Tapi bayar Nggak ada Terus temen kayak dindo Dari Dari mengapus iji Wadah dimengapus Itu Disi desa rapan nih Disitu Boleh kalian ambil Paling berapa pagi tuh Kalau mau sarapan di kantin kampus Ada juga Ada juga Blii kopi Komo duduk-duduk di tangga N24 Buat di fakulti itu Pasti adalah kantin Tiap fakulti itu ada Ada kantinnya sendiri Makanan Enak-enak kok Murah Murah gak sih? Kalau makanan dalam kampus pasti murah Murah 5 ringgit Dicengalkan 5 ringgit dan 5-6 ringgit Di luar sampai 9 5 ringgit itu udah makan kenyang Udah makan nasi Nasi ngambil sendiri Kita ngambil sendiri Makan Lauk ngambil sendiri Kadang Numpuk nasi Bawanya ayam Nggak itu kok aja Emang bukan orang lain Enggak kok aja itu Ambulasi banyak banget deh Gapap 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 salah satu persiadatannya itu datang harus rapi jadi misalnya kalo orang-orang gondrung tuh mereka pake peci kalo ga pake topi kadang kalo kelas biasa juga kadang gue gatau ya mungkin ada beberapa dosen yang merahatiin penampilan kayak lu pake kaos biasa kadang dikomen harus berkerah, harus pake sepatu kalo ga sepatu sandal lah minimal itu memang tergantung dosen sih ada beberapa dosen yang kayak dia merahatiin penampilan ya jadi kayak kita datang harus baju berkerah celana jeans robek-robek juga ga boleh celana jeans robek-robek ya ga boleh iya makanya ga boleh maksudnya gue berapa kali emang pernah ngeliat ada yang pake celana jeans sendiri itu kayak baik kayak dosen sih kalau dosennya baik misalnya kayak dosen yang ga terlalu merahatiin gitu ada beberapa anak lokal malah dateng pake celana training bajunya kayak baju kaos baru pake sandalan baju futsal tau sendiri lah baju futsal gimana kok pernah AC itu style itu style kayak bener-bener baru bangun tidur ya tapi ya gapapa emang tergantung ke dosen aku juga kadang kalo misalnya lagi males pake celana jeans kan yaudah pake celana tapi jangan tanah pendek diusahakan rapi buat berangkat kampus maksudnya penampilan kalian kan bakal diinulai juga sama dosen mungkin sama kadang di kalo kita masuk ITM lewat guard depan itu kadang suka diingetin kalo rambut panjang terus kebitnya iya suka diingetin lah kalo kayak gitu-gitu kalo bisa ya rambutnya rapi aja lah jangan panjang kalo mau panjang ya pinter dirapihin jangan diurai-urai jangan diurai-urai maksudnya sebisa mungkin rapi ya rambutnya kalo mau rambut panjang ya pintar-pintar nutup-nutupin aja dari penjaga dari polis ada polis itu ya memang ya ada ada polis itu ya pokoknya dalam kampusnya kalian bisa kena tilang hati-hati kalian ngerokok di kampus kok bisa jangan ngerokok ya anak muda sadar kesehatan iya jangan anak ngerokok itu sih ada kan temen kita ada kena sama 50 ringgit serat karena lagi baik mungkin kan karena lagi baik terus naik motor gak pake helm juga kena motor kita itu butuh kendaraan itu butuh stiker oh iya stiker nah biasanya tahun satu siswa tahun satu tuh belum boleh punya kendaraan pribadi tahun kedua boleh ngambil stiker kendaraan nah stiker kendaraan kalau gak ada stiker kendaraan tuh biasanya diberhentiin sama polis biasanya diberhentiin sama polis biasanya diberhentiin sama polis ditanya stikernya mana sama buat masuk ITM juga harus kendaraan berstiker kalau gak ada ya nanti bakal ditilang pagi-pagi biasanya ada yang nilang-nilang nah kata ditilang itu gak emang beneran maksudnya ditilang itu karena ada anak ke-18 motor kan ditilang hampir sekarang gak akan ambil ambil oh iya itu ditilang oh iya itu ditilang bener-bener ditahan motor iya bener-bener keambil iya bener-bener keambil dia ambil lu apa nih? ngebiar-biar denda gitu waktu ringan tuh itu damai kagak oh gak ada di damai gue gak tau kronologinya gimana tapi emang itu emang tahun pertama kan terus dia kalau gak salah emang gak punya stiker sama emang motornya kenapa gitu motornya kencurian motornya kencurian juga tapi emang emang tanggalan apa atau apa itu bener-bener gak keambil hampir sekarang kali itu ditaruh di satu tempat gitu buat motor motor jurian gak heran kalo ketangkep ya balik nih sistemnya gitu aja sisanya gak rumit-rumit banget kalo kalian yang penting jaga kelakuan aja ya jangan macem-macem lah di negeri orang lain kenapa jadi sedih ini nah yuk lu mau ditanya apa? pak mungkin ini udah berapa lama sih kita ini biar gak kelamaan mungkin pertanyaan yang tadi kan kita mau ngebahasnya pendaftaran iya iya jadi jatuhnya kan sistem ya kayak gimana kehidupan kampus apa lagi yang mau ditanya yang terakhir paling kayak kalo gak ada yang ditanya aku pulang sama aku juga pengen pulang udah malam ini iya silahkan sekarang aja kita bubarin ini kan seru mah ini mungkin ada beberapa anak yang kepikiran gak tau ada yang kepikiran atau engga di utem ini ada yang namanya mos gak sih gitu ospek masa orientasi siswa itu kayak di indo yang di mana gespermu? di seru minum gue gak nyebut kampusnya ya iya gue juga cuman ada beberapa kasus emang begitu ada seru minum maksudnya sama gak sih modelannya gitu kan di utem apa di air ludah ada ada gua ikut kampusnya ya mungkin ada kasus itu gitu ada gak sih di utem gitu enggak enggak ada enggak ada kalo utem malah mereka tuh ada bener-bener satu minggu pas siapkan ini minggu apa penangnya? mesra mm minggu mesra mahasiswa 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 itu jadi ini setelah kita registrasi ya registrasi itu biasanya satu sampai tiga hari itu itu dia beda-beda kayak kok kan ada yang misalnya kok di hari satu aku di hari dua itu dia tiga hari ini tapi dia satu hari full kita registrasi ulang itu nah tiga hari ini dedikasiin untuk registrasi nah seminggu setelah itu itu untuk mmm tadi nah mmm itu itu bener-bener satu minggu itu dikhususkan untuk penyebutan mahasiswa baru itu kayak ini lah ya basicnya kayak apa ya kayak nyesuaian kampus perkenalan kampus tapi ini literal pengenalan jadi kayak hari pertama kita kemana hari pertama kita keliling kampus hari kedua nanti kita ke fakulti hari kedua sama ketiga ke fakulti kan misalnya nanti ketahuan sama dosen-dosen sama ada dinner ya kok gak soal nah itu hari terakhir hari terakhir tuh kita dinner itu kayak gala dinner sama ini sama rektor sama rektor kapan lagi makan sama rektor kapan lagi kak kita makan malam sama rektor sama setau gua itu kalo gak salah sama istrinya sultan gak sih atau istri siapa enggak kita gak sampe tapi pernah ada enggak enggak wah lu istri sultan bukan istri sultan istri siapa gitu kacau kacau deh sultan nonton cuy istrinya diajak makan nama lu bukan dari itu kacau itu naib konselor oh berarti istrinya doi bukan istri sultan lu tau dari mana itu istrinya kan gua ikut gala dinner orang dopet gua hilang disana oke iya terus dia bilang gitu saya istrinya gua agak kan selamat datang kayak gitu MC nya kan iya itu naib konselor ini istri saya itu ya kagak gimana sih mas agak sebenernya wakil rektor wakil rektor kalo naib konselor karena di UTM kalo di sistem malaysia itu rektor itu pasti atau kayak yang konselor yang kita bilangnya rektor itu pasti permaisuri kerajaan oh iya nah iya itu maksud gua jadi kalo UTM tuh ya rektornya konselor namanya permaisuri raja Johor istrinya nah tapi kalo yang itu maksud gua gua udah tau loh iya kalo yang kalo yang jadi kan yang ngurusin kayak apa sih namanya generalnya yaitu naib konselor itu wakil rektor jadi posisinya sebenernya sama kayak wakil rektor sama rektor tapi ya bedalah sebutannya aja paling beda atau ya disini kalo yang ngurusin ngurusin itu naib konselor naib konselor baru ganti kemarin kan oh iya baru ganti kemarin baru ganti kemarin cowok cowok eh tapi kita digabung gak sih sama anak lokal apanya beda ya kita ya apa minggu mesra mahasiswanya sama digabung kan digabung itu semua murid baru itu bener-bener ikut semua minggu mesra mahasiswa pokoknya emang beda setiap ini minggu mesra mahasiswa ini kita dapet kaos iya sih dapet kaos dapet kaos dapet slayer dapet power bank dapet power bank juga wah itu itu bener-bener kaget itu gak ada gak ada diambil biaya sangat sekali itu emang emang murni dan itu bener-bener murni dari mereka mereka ngadain nah selama seminggu ini juga kita dikasih makan pagi makan siang makan malam pokoknya perbaikan gizi sebelum mulai kuliah sebelum mulai dikasih senang dulu kan menjelma sebagai anak kos itu bener-bener dikasih senang dulu pure pure apa ya itu bener-bener kita kayak bitrate sebagai tamu sebagai tamu enak sih enak aku juga ngerasa wah ini bener-bener beda ya gitu pokoknya gak ada yang sudah tunjukin gesper jalan Joko ya pokoknya mosnya itu orientasi itu bener-bener beda sama kampus yang di Indo bener-bener pengenalan lah iya bener-bener kayak lebih pengenalan sih pengenalan sistem-sistemnya ada apa ada 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 apa aja nah pokoknya ya gak terlalu rumit lah buat kalian yang masih berpikir kayak kuliah di luar negeri itu bakalan susah segala macem gak simple lah masuk sini mah gak susah-susah banget nah gini mungkin kayak kita udah lama nih ngobrol nih mungkin segitu aja kali ya udah capek juga udah gak ada lagi yang mau ditanya udah gak ada bahan juga gue bingung kalau mau ngecek skrip lagi gak mana tahu ada yang mau ditanya bagus ini kita mau ngisih sambil mengisih kosongan podcast api siapa kabar gimana keluarga udah di vaksin keluarga udah di vaksin belum tapi kakin ini pasti udah kan belum aku belum kan belum ini belum nyampe vaksinnya hah gak tahu belum 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 masih ternyata kita belum belum sudahi hubungan kali ini ada gak sih percaraan dan nilai di utem itu maksudnya nilainya kayak boleh kurang dari berapa gitu oh ini tapi lebih ke sistem juga sih lebih masuknya sistem sih sebenernya pas udah diterima ya pas udah diterima ya pas udah diterima ya semesteran lu itu IP-nya gak boleh digomong berapa kan masih ada kan enggak maksudnya gue emang tadi gue sebenernya tahu cuman kayak gak mau bahas soalnya gue yakin anak-anak Indonesia putri-putri terbaik Indonesia nilainya pasti bagus-bagus tapi kenyataannya tidak sama persis ada gak karena menurut gue ini juga hal yang harus di ini sih harus di one-one-one-one harus di one-one-one harus di one-one-one karena UTM adalah University Tendang Menendang Tendang Menendang jadi hobinya di semester pertama ini kita suka ditendang kita suka dapat golden ticket ke Jakarta kalau masing-masing banyak yang bilang masuk sini gampang keluarnya juga gampang benar UTM itu kenyataan pahitnya ya begitu kenyataan pahitnya begitu apalagi kayak semester pertama kayak lu bakal kaget lah gue gak tau sih gak semua mungkin kayak gue doang yang kaget kayak gue kaget gue banyak main lah maksudnya gue masih ngerasa kayak gue itu gak juga kayak saya masih ngerasa kayak gitu jadi kayak gak terlalu bagus nih lagi gue ya pokoknya fun fact aja kalau di semester pertama itu lebih banyak yang dia dibanding semester-semester berikutnya gak fun fact juga sih itu sebenarnya itu fun loh fun itu menyenangkan loh karena kita tahu wah ternyata masuk gampang keluarnya juga gampang karena kalau di UTM itu ada persyaratan nilai paling rendah kita tuh nilainya itu 1,8 1,8 1,8 IPK ya kalau mereka bilangnya CGPE 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 itu paling rendah 1,8 kalau di bawah 1,8 kalau di bawah 1,8 itu ya IP per semester IP per semester gak ada di batas ya gak di batas ya mereka tuh ngeceknya dari CGPE atau IPK nah 1,8 kalau misalnya kita di bawah 1,8 itu ya benar-benar di DO golden ticket golden ticket rumah masing-masing rumah masing-masing nah kalau dari UTM 1,8 dari imigrasi atau IMGS tadi eh imigrasi sih itu 2,0 oh iya nah jadi kalau misalnya CGPE kita di bawah 2,0 gak bisa kita gak bisa perpanjang visa iya gak bisa perpanjang visa nah kalau kita gak bisa perpanjang visa teman-teman kita gak bisa lanjut kuliah oh iya oke ngomongin visa nih mungkin tadi ada yang tinggal buat perpanjang visa kita butuh absen juga iya butuh taders juga kayak minimal berapa? 80% minimal 80% absen lu buat perpanjang visa nah itu tadi jadi ya kalau semester 1 karena yang ditengah cuma 1 semester ya otomatis kalau misalnya CGPE kita di bawah 2,0 ya gak bisa perpanjang visa gak bisa lanjut dong kecuali di semester berikutnya kalian naikin nilai kalian biar CGPE kalian di atas 2 baru bisa perpanjang ya anggaplah amit-amitnya kalian semester 1 dapat 3 ke atas semester 2 dapatnya 2 ke bawah ya tapi karena CGPE nya itu masih di atas 2 karena kan dirata-ratain di 2 semester itu masih di atas 2 itu masih gak apa-apa tapi ya amit-amit lah tapi gue yakin lah temen-temen kita yang masuk UTM anak-anak berprestasi pasti bisa lah yang rajin asalkan fokus aja kuliahnya yang penting fokus jangan banyak main main boleh tapi kayak ya jangan nape ninggalin tugas kalo ada tes kalian belajar jangan bener-bener satu semester kurak-kurak terus kalo disini kan buat belajar nih di Jawa Jawa ke Malaysia ya paling segitu aja sih Peace yakin ini udah bener-bener nih cek lu bahas lagi ya Peace gimana kabarnya udah banyak hari sekarang lu tinggal dimana bareng bareng iya sampe 2 lu susah gak sih di Malaysia itu gak ada kendaraan ya susah lah susah apalagi motor suka rusak mungkin segitu aja sih buat kabet kali ini kali ini gue udah yakin berarti udah fix udah fix kayak ya segitu aja lah oke kalo ada yang mau ditanya-tanya ya kok kayak aku lah iya nanti kan bakal ditampilin IG kita sini buat mahasiswi bisa tanya disini oke IG aku juga taruh langsini atau ada yang nampak-nampak buat mahasiswa disana buat mahasiswi disini ya gak apa-apa diperjelasin apa itu S2 S2 ya paling gitu aja sih makanya thank you banget peace dan il udah dateng ke acara gue kali ini miss dan acara gua acara gua gak acara apa mengenal lebih dekat dan sebagai penutup Hafiz bakal tari saman di depan kita semua gimana miss jangan dong gak mau gak mau jadi buat temen-temen yang mau masuk UTM terus kayak bingung mau dapetin informasi dimana kalian boleh nonton video ini buat dapetin informasi lebih gimana masuknya gimana sistemnya buat ngeyakinin kalian masuk kesini jangan lupa share juga ke temen kalian jangan lupa share juga jangan lupa like komen dan subscribe siapa tau saya dipanggil lagi di acara ini dan menjadi moderator tetap narsumber lagi narsumber lagi narsumber lagi narsumber lagi tapi gak tau materinya apa di share pokoknya materinya ngancu udah dia ngedit ini ya iya pokoknya buat temen-temen tetap jaga kesehatan tetap ikutin protokol kesehatan stay safe semangat belajaran bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati